Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi bu Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik bu Semoga kita semua dalam pengadaan sehat ya Sebelum kita memulai pelajaran hari ini Alhamdulillah kita berdoa kalau tidak perlu Siapa yang mau mimpil ya? Oh iya, baik aja silahkan dikirim berdoa Sebelum memulai pelajaran hari ini Berdoa menurut agama dan berkaitan masing-masing berdoa mulai Berdoa selesai Ya baik, terima kasih ya abang bum Sebelum ibu memulai pelajaran pada hari ini Apakah ada yang kita masuk? Ada bu Tidak ada? Ada Rojak Oh ada Ya kenapa itu rojak? Sakit Sebelum Siapa yang masih ingat? Minggu kemarinnya ibu sudah mengenalkan tentang Praksalah Kehidupan manusia praksalah di Indonesia Ibu itu sudah mengelaskan tentang kehidupan sosial budayanya Terus kehidupan ekonominya, kepercayaannya dan maupun teknologi Teknologi pada masa ibu Ibu Nah pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Proses Perkembangan Proses perkembangan agama serta kebudayaan di Indonesia Dari ini itu ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang agamanya ibu agama muda di Indonesia Maksudnya agama gini muda di Indonesia itu ya Secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudera berdua berdua Dengan didukung melimpannya kekayaan alam profis Indonesia Banyak bangsa lain itu yang membeli berbagai hasil kekayaan alam Indonesia Sekaligus juga Perjualan berbagai barang dari negaranya mereka Sehingga menjadi persimpanan alam lintas dunia Yang dengan demikian terjadilah hubungan dagang Dengan dunia luar utama sehingga dunia dan cina Terima kasih Terima kasih Pembangunan di Indonesia itu datang dari Indonesia hampir berbangunan Dan selanjutnya kita dapat melihat karun yang tersebut Dari kerjainan beberapa rajaan, kerjainan yang pernah di Indonesia Dari mulai kutai yang menguasai sebagian dari mantan Sampai majapahit yang dipunyai menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri Pengaruh agama di Indonesia ini tuh masih terlihat sampai hari ini Di dalam kehidupan sebagai umat Islam di Indonesia Dari mulai bahasa, peribadatan, pakaian, dan kesenian Ya sebelum bersinjian dengan hidup Buddha Masyarakat di Indonesia itu mengalami kepercayaan tradisional berupa Penghormatan terhadap pola luhur dan kekuatan alam semesta Ya alam semesta dan benda-benda tertentu yaitu dan animisme dan dinamisme Pengaruh muda membuat percayaan animisme dan dinamisme itu berani kepada dewi-dewi pengatur alam Masyarakat Indonesia mulai menyembah dewi-dewi yang sama dengan yang di India Pelayaran dan perdagangan di Asia itu semakin ramai setelah digunakan jalan melatu wilau antara Romawi dan China Dan rute jalur top yang dilalui dalam hubungan Dapang China dengan Romawi telah mendorong kunjungnya Hubungan kapcang pada daerah-daerah yang dilalui Termasuk wilayah Indonesia oleh karena posisi Indonesia itu yang strategis ya Di tengah-tengah jalur Indonesia yang strategis Hubungan kapcang China dengan Romawi tersebut Maka terjadilah hubungan kapcang antara kerajaan-kerajaan Indonesia dan China berserta di India Dan ini tuh melalui perdagangan berkembang kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh para perdagangan di Indonesia Perdagangan antara Indonesia dan India ya Membawa agama Hindu dan Buddha tersebar di Indonesia Serta dianut oleh raja-raja dan para bangsawan Dari lingkungan raja dan bangsawan itulah agama Hindu Buddha itu tersebar di lingkungan artian biasa Yaitu penyebaran agama Hindu di Indonesia Dan penyebaran agama Buddha di Indonesia Sebelum ibu melalui tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia Dan penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia Dan ibu akan menjelaskannya lebih ceritanya lagi Silahkan Silahkan siapa yang mau Siapa yang mau bertanya Siapa yang mau bertanya Saya mau bertanya Ya silahkan Saya ingin bertanya Bagaimana penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia Ya kan ibu sudah agama Hindu dan Buddha Sebelumnya itu akan menjelaskan tentang agama Hindu terlalu Menyebaran agama Hindu di Indonesia terlalu terlalu Menyebaran agama Hindu di Indonesia terlalu terlalu Dan jama Hindu itu Hubungan daugam di Indonesia dengan India dan China telah menempatkan di Indonesia Di kata perdagangan dan pelayaran 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 Masa Bunga Namun Pengeluh kebudayaan Hindu India dan China itu terhadap Perkembangan sejarah Indonesia Akan berbeta Hipotesis-hipotesisnya itu Tersebut dibaragi Kedalam dua kolok besar Yaitu teori Kolonisasi dan teori Arus banding Sekarang ibu Gua akan bicara tentang Teman kolonisasi dan teori Sekarang ibu Sebelum nanti iku akan menjelaskan tentang Temi-kolonisasi dan teori harus balik Menjelaskan terlebih dahulu penyekaran agama Buddha Penyiaran agama Buddha di Indonesia itu Lebih awal dari Agama Hindu Dalam penyekarannya agama Buddha Memenangkannya misi penyiak agama yang disebut Buddha di Indonesia Dipertirakan sejala berdua masa ini Dibuktikan dengan penemuan patung Buddha Dari perempu di Jumbo Jawa Timur Jumbo Jawa Timur dan Sulawesi Selamat Dan patung itu berlangga Amarawati Amung Beruntung tahu siapa pembawaannya Dari Indonesia Selatan ke Indonesia Ya, itu tadi ada penjelasan tentang Hipotesis-hipotesis yang dibagi ke dalam suara promoc Yaitu promocs itu TW-Kolonisasi dan TWA Harus balik Nah sebelumnya gue menyelaskan Teori Kolonisasi dan teori harus balik ini Apa ada siapa yang Apa itu Yang bisa menjelaskan Tentang Teori Kolonisasi itu apa Apa yang dimaksud dengan Teori Kolonisasi Siapa yang menjawab Silahkan angkat tangannya Apa itu yang dimaksud dengan Teori Kolonisasi Yang ada di penjelasan agama di Indonesia Saya Bu Ya silahkan Teori Kolonisasi yaitu TWA Yang berusaha menjelaskan proses maksud Dan kekembangnya agama dan berdayaan di Indonesia Yang menekat dengan penekanan Arga berang aktif dari orang-orang India Dalam menyebabkan pengaruhnya di Indonesia Yang berusaha menjelaskan Tiga Yang menyebabkan Teori Kolonisasi Tiga Teori Kolonisasi Dan itu akan menambahkan Yang diselaskan oleh Pak Ayu tadi ya Teori Kolonisasi ini tercantik dalam hipotesis yaitu satu itu hipotesis ini itu kita berarti menjanji beberapa hipotesis yang pertama itu hipotesis white terus hipotesis tersebut dan hipotesis ramana itu tadi ya hipotesis terbagi beberapa yaitu hipotesis poisa satria dan ramana hipotesis poisa itu mengupakan bahwa maksudnya akhorma hindu itu akhorma dan budaya hindu itu dibawa oleh golongan pedagang yaitu ayu syarat mereka itu mengikuti ayu musim dan ramana menetap indonesia dengan menyebabkan akhorma hindu di indonesia selanjutnya itu hipotesis pesatria ini tuh proses teori pesatria ini prosesnya itu maksudnya budaya india di indonesia di dalam kolongan parjubit yaitu kasta pesatria maksudnya kolongan parjubit ini tuh disebabkan oleh bentuk kolonisasi yang tersebut di indonesia mereka datang untuk menaklukkan wilayah indonesia kemudian menyebabkan ajaran di indonesia yang terakhir adalah hipotesis rahmana hipotesis rahmana itu kebudayaan hindu budaya indonesia menyebabkan ke indonesia dibawa oleh golongan rahmana selanjutnya disini ada yang gak paham apa ada yang ditanyakan kalau gak paham silakan ditanyakan ya sebelum itu akan melanjutkan teori harus sebalik apakah ada yang ditanyakan tidak kalau itu itu melanjutkan ya menjelaskan dengan teori harus sebalik sebalik ini kita 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 menjelaskan dengan hipotesis hipotesis yang dibagi ke dalam dua promos yaitu promos teori kolonorisasi dan teori halus halus sebelum kita menjelaskan teori kolonorisasi dan teori halus 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 yang bisa menjelaskan tentang teori kolonisasi itu apa apa yang dimaksud dengan teori kolonisasi siapa yang menjawab silahkan angkat tangannya apa itu yang dimaksud dengan teori kolonisasi yang ada di penyakbaran akamah di Indonesia saya ya silahkan saya cekir teori kolonisasi yaitu teori yang belum menjelaskan proses maksud dan kekembangnya akama dan keberdayaan di Indonesia yang menekat dengan menekatkan ada peran aktif dari orang-orang India dalam menyebabkan pengaruhnya di Indonesia keberdayaan 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 yaitu hipotesis teori ekonomisasi itu akan menambahkan teori ekonomisasi dan itu akan menambahkan ini ini kita menjelaskan beberapa hipotesis yang pertama itu hipotesis y saat terus hipotesis kesatria dan hipotesis itu mengungkapkan bahwa maksudnya akama Hindu itu akama dan keberdayaan Hindu itu dibawah oleh golongan pedagang yaitu kastah pesatria maksudnya korongan kastitin ini disebabkan oleh bentuk kolonisasi yang tersebut di Indonesia mereka datang untuk menaklukkan wilayah Indonesia kemudian menyebabkan ajaran di Buddha yang terakhir adalah hipotesis Brahmana hipotesis Brahmana itu kebudayaan Hindu Buddha Buddha India melibat ke Indonesia dibawah oleh golongan Jerman selanjutnya disini ada yang gak paham apakah ada yang ditanyakan kalau gak paham silahkan ditanyakan ya sebelum itu akan melanjutkan ke teori harus balik apakah ada yang ditanyakan terakhir kita dulu kalau itu itu melanjutkan ya menggunakan dengan teori arus kali ini ya selanjutnya itu akan mengerasakan tentang teori aku sebagai teori arus kali ini yang yang itu yang yang menurut FD itu punya pendapat dari ini itu di penumpangan teroris balik menurut teori ini yang pertama kali datang ke Indonesia adalah mereka yang memiliki semangat untuk menyebabkan dindu Buddha yaitu para intelektual yang ikut menupakan pakar-pakar beragang setelah tiba-tiba mereka menyebabkan ajarannya karena pengaruhnya itu ada di antara tokoh karena ada di antara masyarakat yang tertarik dengan mengikuti untuk mengikuti hasilannya tersebut pada perundangan selanjutnya banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berkunjung dan belajar asana hidup di India tidak 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 saya tidak akan apa tahun menentang saya tidak sebalik bangunan anak selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang peta jalur masuk dan kembangnya agama dan kepercayaan ini tidak pada sekitar abad kejual sampai lima masih diperkirakan tentang masuk agama dan kemudian ke ke Indonesia kemudian disusul pengan hindu ke Indonesia pada kekinah masa ini akramat dan budaya hindu muda dibawa ke Indonesia ini para-para pedagang dan pendeta dan India dan China masuk masuk ke Indonesia itu mengikuti dua jalur yaitu jalur jalur masuk ke Indonesia dua jalur yaitu jalur laut dan jalur darat melalui jalur laut tersebut awal abad masa di jalur pedagang ini tidak lagi lewati jalur jarak tetapi berlari ke jalur laut dan hingga secara tidak langsung perdagangan antara China dan India melewati selat malah untuk itu Indonesia ikut berperan akibat perdagangan tersebut akibat hubungan datang tersebut maka terjadilah kontak kontak sama Indonesia dengan India dan Indonesia dengan China para para penyebar agama dan budaya dan budaya menggunakan jalur laut datang Indonesia mengikuti rombongan pada rombongan apal-apal-apal jarak yang biasa beraktivitas pada jalan India jalan 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 mereka mereka ada yang langsung dari India menuju ke Indonesia dengan memanfaatkan petiungnya angin nusun berat jarak yang digunakan pedagang China-India ini dalam melakukan pergiatan pedagangan yaitu melalui dua jalur lagi ini jalur laut ini dibaginan dari dua lagi yaitu jalur pertama itu jalur pertama dari India dari India menyusuri telur gendara memasuki selat malaka menyusuri telur siang menyusuri telur pagi dan memasuki daratan jina yaitu jalur pertama yang jalur kedua itu dari India menusuri telur gelap telur gendara selanjutnya memasuki memasuki selat malaka dan menusuri kekurangan Filipina dan menunjuk perairan jina ini jalur laut itu sempurna jadi dua jalur lagi yang itu jalur menunjukkan akamah dan budaya ini budaya menggunakan jalur darat mengusui para pedagang melalui jalur seterah dari India tiba terus ke utara sampai dengan China Korea dan Jepang ada juga yang melakukan perjalanan dari India utara India utara menuju Bangladesh Myanmar Thailand semenanjung Malaysia kemudian Australia menuju Indonesia dari sini yang ibu terangkan apa sudah terang tentang jalur-jalur tadi tentang peta dalam maksudnya berkemahnya sama dan apakah yang sudah ibu terangkan ini sudah jelas jelas buruk sudah jelas anak bagus ya itu tadi ibu sudah menjelaskan tentang leta jalur langsungnya dan perubahnya akal kekayaan ini yang dibagi menjadi dua jalur tadi jalur apa jalur tau dan jalur kata anak kan tadi yang jawab tadi ayo saja ya yang lain ayo yang yang terakhir yang maupun tanya dia mendapatkan koin yang di bulan ini yang lagi kayak pertemuan-pertemuan sebelumnya tadi itu kan biasanya menggunakan sistem koin yaitu untuk yang tanya akan mendapatkan selera koin dan yang menjawab ibu kasih 10 koin nah koin ini tadi untuk mengurungkan baga kalian nilai UTS atau luasnya dibawah apa N lalu dari koin ini kalian bisa menambah nilai UTS atau luas kalian jadi ayun tadi sudah bertanya ya bertanya sama yang menjawab jadi ayun tadi yang bertanya ayun dapat dapat koin dan ayun menjawab tadi ada satu koin gitu selanjutnya ya anak tadi jangan bertanya yang menjawab tadi cuma misal ceria dari tadi yang rapat dan sias dan yang lain ayun siapa yang mau menjawab yang bertanya ibu yang aktif gitu ya kalau gak paham bisa ditanyakan ke ibu dan dari ibu yang telah yang ibu sudah terangkan tidak ada yang mau bertanya lagi tentang kekembangnya akamah bimbing dan budak di Indonesia sebelum itu akan dijelaskan tentang pengaruh akamah bimbing dan budak di Indonesia dan kebudayaannya kebudayaan hasil kebudayaan akamah bimbing dan budak di Indonesia jika ada yang bertanya bisa gabung oke nanti nanti ibu akan memberi pertanyaan biar kalian aktif menjawab dan mendapatkan koin kemudian anak oke sekarang selanjutnya lantai yang banyak ibu akan menjelaskan lagi tentang pengaruhnya pengaruhnya terus hasil kebudayaannya pengaruh agama hindu budak di Indonesia ini pengaruhnya itu dalam bidang dibagi menjadi ya pengaruh kebudayaan hindu budak di Indonesia ini dilihat dari peningkatan peningkatan dalam berbagai bidang yaitu yang dibagi ada bidang yang pertama bidang angkama yang kedua bidang politik dan pemerintahan yang ketiga bidang yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga perkembangan teknologi teknologi kelima bidang bidang sastra sastra dan sasa yang kemenang bidang seni yang ketiga seni yang ketiga seni seni radiest yang angkama dikami yang ke delapan itu seni antar dan patung yang ke sembilan seni pertumbuhan yang ke sepuluh bidang seni bangunan dan ke yang sebelah perdatangan daripada eksportasi ibu akan membicarakan berlebih dahulu tentang yang tentang perarung pada bidang agama yang bidang bidang agama ini yaitu berkombangnya agama hindu Buddha di Indonesia sebelum masuk pengaruh India pepercayaan yang berkembang di Indonesia masih bersifat apa tadi? yang ibu sudah jelaskan animisme dan dinanisme yang masyarakat pada saat itu melakukan pembincangan terhadap awal nemoyan dan kekuatan kekuatan dindang-dindang usaha terbunuh terbunuh serta kepercayaan pada kekuatan-kekuatan alat dan kepercayaan 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 nasib bangsa Indonesia ini kemudian berkontukasi dengan agama Hindu Buddha dan ini terbukti dari beberapa kepacara keagama Hindu Buddha yang berkembang ke Indonesia walaupun dalam beberapa hal tidak sesetat atau milik dengan kata-kata keagamaan dan yang berkembang kondisi agama ini upacara keagamaan itu mengalami proses sinkretisme antara kebudayaan agama Hindu Buddha dengan kebudayaan arti bangsa di Indonesia itu apa yang ditanyakan tentang bidang akaman pengaruh bukan bidang akaman tidak tidak ada tidak ada itu akan melakukan bidang politik dan kepercayaan yang pengaruh yang jelas itu dengan lainnya kerajaan 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 yang menjatuh yang menjatuh daerah-daerah yang terbatas pimpinan dibekang oleh seorang kepala suku sebenarnya kerajaan pimpinan dibekang oleh kepala suku bukanlah seorang raja daerah dengan maksudnya pengaruh India tersebut ke bawah pengaruh terhadap kerajaan kerajaan yang berdarah di Hindu Buddha Indonesia kerajaan Hindu Indonesia itu apa ada yang tahu kerajaan Hindu itu apa ke Dedeja itu? Apa? Hah? Apa? Salah-salahnya lu? Baru Manadara? Ya, Baru Manadara? Terus, apa? Putai? Majapahit? Nah, sedangkan Kerajaan berjolak puja dalam Kerajaan Sriwijaya Jadi, ini yang menarik Kerajaan berjolak Tindu Buddha Yaitu Kerajaan Mataram Mama Tuhan mana? Dari tadi kok yang menjawab Mbak Ayu Najari, yang lain nanti Ibu masih ribut Poin untuk menambah nilai kalian Boleh Apa yang menjawabkan Bagaimana? Oh iya pak Siapa itu? Bagaimana? 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 Apa itu tadi? Tolong jelaskan Yang Ibu telah katakan sedikit tentang Pengaruh Kerajaan Politi di atas Politi ya Ya, itu tadi sudah menjelaskan ya tentang eh Perkembangannya Kenapa yang dibuka di Indonesia Ke jalur termasinya Kakama dan kepedaian dibuka terus pengaruhnya Kalau ada yang beratnya, ibu akan memberi soal aja ya, nanti kalian berjalan, coba tiba soal aja Ibu akan menulis ke I, akan menulis Nanti kalian akan membacakan kata yang kalian cuma ucapkan Ini ibu akan menambah nilai 3 Ini tadi yang mendengarkan pasti bisa menjawab Ini tadi soal-soalnya itu ibu kasih yang sudah ibu biasakan Ini tadi Mereka menulis Dan soalnya yang pertama Mereka menulis Mereka menulis Tungguan, kami Tungguan, kami Tungguan selamat menikmati 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 selamat menikmati